Hai, Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, welcome back to my youtube channel The Lazy Bone Oke guys, teman-teman Hari ini kita mau melanjutkan Pelajaran kita mengenai Noun atau kata benda Oke, bagi kalian yang ketinggalan Untuk noun, kemarin kita udah Apa, mulai Untuk membahas noun yang pertama Yaitu, noun berdasarkan Jumlah, disana ada Nah Apa namanya, countable noun Sama uncountable noun Benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung Jadi, kalian bisa cek ke videonya Di atas, silahkan di klik Oke, hari ini kita mau Ke pembagian noun yang kedua Yaitu Noun berdasarkan Bentuk Noun berdasarkan bentuk Terlihat kan, kalau misalnya noun itu Kata bendanya ada bentuknya Udah bisa Menuju ke situ ya Ya Yang pertama Dibagi dua Yang pertama itu ada Concrete noun Sama Abstract noun Tau kan? Istilah-istilah Benda abstract Benda concrete Gitu kan Nah, kalau yang pertama Concrete noun Concrete noun itu artinya nyata Ya, concrete noun itu artinya nyata Nyata gimana? Ya, bisa dilihat Wujudnya ada Bisa dirasakan Nah, concrete noun itu Bisa dirasakan oleh panca indera Ya, panca indera kita kan ada Lima Itu ya Bisa Penglihatan Hidung untuk bau Terus lidah untuk pengecap Terus Kulit Ini kan Kulit untuk merasakan Gitu ya Telinga Untuk mendengar Ya, pokoknya Concrete noun itu Bendanya bisa dirasakan oleh panca indera Kita langsung ke contohnya Yang pertama ada Table Terus Udin Udin itu nama orang Terus wind Itu angin Dan music Dan lain-lain Etc Yang pertama kita bahas Table Table itu artinya meja Nah, secara Bentuk Meja itu kan bisa Bentuknya ada Nah, dia bisa dirasakan oleh panca indera kita Bisa dilihat Bisa disentuh pula Pokoknya Itu masuknya Concrete noun Ya Atau bisa dikatakan Benda padat Itu ya Terus yang kedua Ada Udin Udin itu Nama orang Itu misalnya Udin disitu loh Nah, Udin tuh Bentuknya ada Disitu orangnya ada Dia bisa disentuh juga Bisa ditempel Lenggit juga ya Dia bentuknya nyata Bisa dirasakan oleh Bagian panca indera kita Terus yang ketiga ada Wind Itu artinya Angin Nah, angin kan gak terlihatan Bendanya gak nyata Nah, tapi angin itu Termasuk Concrete noun Buktinya Dia bisa dirasakan oleh salah satu panca indera kita Yaitu kulit Nah, karena angin itu berhembus kencang Jadi, bisa kita rasakan Keberadaan anginnya itu Jadi, bisa dingin Bisa merinding Ya, merinding ada set up Ya, pokoknya Wind Itu masuknya concrete noun Jadi, bisa dirasakan panca indera Terus, yang disini Contoh terakhirnya ada Music Nah, music Lagi-lagi Sama kayak wind Angin Music itu kan Secara Bentuknya gak ada Cuma dia bisa dirasakan oleh panca indera kita Yang mana? Ya, telinga Didengar Jadi, ketika musik berbunyi Kita bisa mendengarnya Nah, itu masuknya Concrete noun Concrete noun Benda nyata Kalau yang kedua Kita Ada Abstract noun Ya Yaitu Kata benda Yang tidak nyata Tau kan misalnya Kalau ada istilah Abstract Abstract Dia abstract Haduh Tidak Gak kelihatan Ya, pokoknya abstract ya Gak nampak Bentuk Terus, disini contohnya ada Love Love Happiness Education Idea 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 Nah, pertama kita ada Love Love itu artinya Cinta Nah, kata love itu kan Cinta Nah, cinta kan bisa dirasakan Mas Indra Emang Love bisa dirasakan Tapi bukan oleh panca indera kita Tapi dirasakan oleh Hati Hati bukan panca indera Jadinya love masuk Abstract noun Terus, yang kedua ada Happiness Atau kebahagiaan Kesenangan Happiness lagi Kayak love Itu tidak nampak Bentuknya ya Cuma dirasakan oleh hati Bukan panca indera Terus, ada education Pendidikan Pendidikan kan gak Nampak Walaupun kamu Dari S sampai S3 S ke atas Cuma dia Bentuknya gak nyata Cuma diomongkan Cuma wujudnya gak ada ya Education Terus, yang ketiga Idea Atau pikiran Saya gak punya idea Gak punya Banyak pemikiran Itu gak bisa Gak berwujud ya Saya punya Saya punya pikiran Cuma kalian gak bisa nebakkan Apa yang ada di otak saya Nah, itu maksudnya Abstract noun Dan lain-lain Contohnya masih banyak Nah, jadi itu aja Noun berdasarkan Bentuk ada dua Concrete noun Nyata Bisa dirasakan oleh panca indera Dan abstract noun Itu tidak sebaliknya Tidak bisa dirasakan oleh panca indera Atau tidak nyata Jadi, jangan bingung Semuanya ini adalah noun Ya, noun Cuma kita Dalam bahasa Inggris Grammar Tata bahasa Cuma di Apa namanya itu Diklasifikasikan Kedalam Petak-petakan Dibagi-bagikan Biar Oh, ini tuh benda ini Oh, ini benda ini Masuk ke sini ya Jadi, biar tahu ilmunya Oh, itu aja Semoga bermanfaat If you Like my videos You can give me thumbs up You can share You can comment And write your comment Below In the comment section And don't forget to Subscribe Oke See you next video Bye